Dari Januari, Januari kita turun sempat kekunjungan kerja dengan Komisi 1 BPR RI dari Partai Gerimba, Saudara Yamadenas. Kita sudah laporkan berapa banyak kapal-kapal tangkap ikan yang disitama negara, menjadi pemanangan yang jelek, menjadi bangkai. Kita berharap negara ini bersihkan kembali, yang terkait itu selamatkan. Karena mereka akan merusak-merusak habitat sekitar dengan bangkai kapal tenggelam, dengan perahu-perahu yang semeraut. Coba kita amatin 2000 awal, kita turun pemangkut, kita bisa lihat ujung-ujung. Sekarang apa? Semua memang mau sampah. Sampah baik bangkai kapal dan lain-lain. Karena kalau semua orang berdiam-diam untuk daerah pomatro, kapan lagi? Bagaimana masyarakat yang bisa mencari ikan sekitar, sementara pembatasan yang selama ini dilakukan oleh nilai-nilai yang besar, hanya menangkap ikan di sekitar perairan kita. Sementara mereka gunakan pukar harimau dan lain-lain. Sampai hari kita berharap belum ada jawaban dari pemerintah, khususnya di dasar ikan. Sampai kapan? Memang kapal adina sempat bilang kalau kapal-kapal itu mau dilelangkan, itu punya besi, dan sebagainya. Tapi sampai kapan? Ini kan waktu. Dia umumkan juga. Banyak pengusaha yang mau ambil, tapi dengan harga normal. Bukan harga kongkalikong. Kalau sisi kongkalikong di bawah tangan yang diuntung siapa? KUD, ketua untuk duluan. Kalau buat masukan negara tidak oke, kita berkawal. Kapal, kapal yang siap membeli dari luar siap. Kita siap datangkan investor besar-besar untuk membeli kapal-kapal yang karam dan lain-lain. Sifatnya besi itu lah.